Intro Mengenal suku Baduy dan wasiat leluhurnya untuk menjaga alam Di tengah kepungan hutan beton yang diisi mal dengan beragam diskon Serta apartemen dengan harga selangit Terkadang kita masih melihat warga suku Baduy Melintas di pinggir jalan dan tak beralas kaki Mengenakan baju kain sederhana berikut ikat di kepalanya Kalau ditanya mereka menjawab hendak menjual madu atau mengunjungi saudara di kota Orang Baduy menyebut diri mereka orang Kanekes atau orang Kanekes Kata Baduy Merupakan sebutan dari peneliti Belanda Mengacu pada kesamaan mereka dengan kelompok Arab Badawi Yang gemar berpindah-pindah Suku Baduy bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng Di desa Kanekes kecamatan Lewuidamar Kabupaten Lebak Pemukiman mereka berjarah sekitar 40 km dari Rangkas Bitung Pusat kota di Lebak, Banten Tiga lapisan suku Baduy Orang Baduy berbicara menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia Mereka memang punya hubungan dengan orang Sunda Meski berbeda kepercayaan Ada tiga lapisan di suku Baduy Yakni Baduy Dangka, Baduy Luar, dan Baduy Dalam Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan animisme Sunda Yang dijunjung suku Baduy Mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi Lalu warga Baduy Luar merupakan yang tinggal di dalam tanah adat Mereka masih menjunjung kepercayaan Sunda Wiwitan Di tengah kehidupan yang masih tradisional Mereka sudah melek pendidikan dan teknologi Ciri khas mereka terlihat dari pakaian sebah hitam dan ikat kepala biru Yang terakhir merupakan warga Baduy Dalam atau Baduy Jero Mereka bermukim di pelosok tanah adat Pakaian mereka serba putih Kepercayaan Sunda Wiwitan masih kental di Baduy Dalam Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur Mereka tak mengenyam pendidikan Melek teknologi bahkan tak berhalas kaki Karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa Eksistensi Baduy Dalam dilindungi oleh Baduy Dangka dan Baduy Luar Kedua lapisan ini bertugas menyaring hempasan informasi dari dunia luar Sehingga adat istiadat suku Baduy tetap terjaga Jika warga Baduy Dangka Banyak yang membuka usaha jasa, pemandu wisata, tempat makanan Dan penjual oleh-oleh, maka warga Baduy Luar dan Baduy Dalam masih banyak yang bertenak dan bertani Persawahan di desa Kanekes masih terjaga keasliannya Meski sudah semakin banyak pabrik yang dibangun di rangkas bitung Hasil pertanian mereka biasanya dijual di pasar Kroya, pasar Jibengkung, dan Jibolegeb Pemerintahan Suku Baduy Suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan Yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia Dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian lupa Sehingga tidak terjadi benturan Secara nasional warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamerenta Yang ada di bawah camat sedangkan secara adat tundu pada pimpinan adat tertinggi yaitu Pu'un Jabatan Pu'un berlangsung turun-temurun namun tidak otomatis dari bapak ke anak Melainkan dapat juga kerabat lainnya Jangka waktu jabatan pun tidak ditentukan hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut Sebagai tanda kepatuhan kepada penguasa Suku Baduy secara rutin melaksanakan tradisi Serba Kesultanan Banten Sampai sekarang upacara seba tersebut Terus dilangsungkan setahun sekali Berupa menghantar hasil bumi padi palawija buah-buahan Kepada Gubernur Banten sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat Melalui Bupati Kabupaten Lebak Kepercayaan Suku Baduy menurut kepercayaan yang mereka anut Suku Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal Salah satu dari tujuh dewa yang diutus ke bumi Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama Adam dan keturunannya termasuk Suku Baduy Mempunyai tugas bertapa demi menjaga harmoni dunia Oleh sebab itu, Suku Baduy sangat menjaga kelestarian lingkungannya Dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta Tak ada eksploitasi air dan tanah yang berlebihan bagi mereka Cukup adalah batasnya Objek kepercayaan terpenting bagi Suku Baduy adalah Arja Domas Yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral Suku Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan Setahun sekali pada bulan kalimah Hanya puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja Yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut Di kompleks Arja Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan Apabila pada saat pemujaan ditemukan satu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih Itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun Dan panen akan berhasil baik Sebaliknya apabila batu lumpang kering atau berair keruh Maka merupakan pertanda kegagalan panen Aturan berkunjung ke desa Kanekes Suku Baduy Desa Kanekes bisa dikunjungi melalui terminal Ciboleger sebagai pemberhentian terakhir kendaraan bermotor Dari sini pemandu akan mengajak wisatawan melintasi bukit masuk ke dalam hutan Hingga menemukan desa warga Baduy luar Bagi yang sempat mengunjungi Suku Baduy pasti bakal terkagum-kagum Dengan pemandangan alamnya yang indah dan perilaku warganya yang ramah tamah Namun selama kunjungan turis wajib menjaga adat istiadat Suku Baduy Aturan berkunjung yang paling utama ialah menjaga kelestarian alam Dengan tak membuang sampah sembarangan Menggunakan barang dalam kemasan sekali pakai Dan menggunakan pasta gigi dan sabun di sungai Aturan lain tergantung wilayah yang bakal didatangi Baduy luar atau baduy dalam Karena Suku Baduy punya konsep menjauh dari hal yang berbau duniawi Sebaiknya datang dengan pakaian tertutup Serta melupakan gadget yang dibawa Seperti telepon genggam atau kamera Warga Baduy dalam juga dikenal tak suka dipotret Kalau masih bingung dengan aturan berkunjung sana Sebaiknya datang bersama pemandu wisata Yang merupakan warga Suku Baduy Selain bisa menjelaskan adat istiadat lebih lengkap Usaha ini juga sebagai bentuk memajukan perekonomian Suku Baduy Namun desa Kanekes tetap terlarang bagi warga negara asing Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk Untuk mengenal Suku Baduy sampai sekarang selalu ditolak masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!